Halo Leo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Riyadi Kim Hoki Tarot Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu, energi kamu di bulan Februari Untuk kamu yang ingin dibacakan secara personal jika kamu merasa ini resonate untukmu dan kamu ingin dibacakan secara pribadi karena ini adalah general readingnya pembacaan secara umum, jadi banyak energi yang saya tarik disini jadi ini tidak semua resonate untuk kamu, jika kamu ingin resonate di kamu doang secara pribadi silahkan kontek saya di nomor whatsapp saya tampilkan di video ini 0852 4306 2660 disini saya membuka konsultasi pribadi berbiaya dan buka aura pembersihan energi negatif dan buka aura jadi kalau kamu yang mengalami trauma atau merasa berat untuk melangkah beraktifitas, kali aja kamu terkoneksi dengan energi energi negatif atau energi-energi magic jadi kamu yang kebucinan kamu yang merasa badan-badan sering berat sakit di tempat titik-titik tertentu atau kamu merasa hidup kamu terlalu banyak mandek atau terlalu kamu sering mager kamu trauma kamu ketakutan untuk melakukan sesuatu tidak bisa move on tidak bisa membilas hidup kamu supaya tidak bisa memperbarui hidup kamu itu berarti antara dua mungkin ada energi negatif yang berasal dari diri kamu sendiri atau dari luar kalau dari luar itu mungkin ya karena kamu terpengaruh dengan pendapat orang lain atau karena kamu dikuasai oleh energi magic dengan orang yang sedang dealing dengan kamu gitu ya terutama dalam hal percintaan itu biasanya kalau orang memanfaatkan itu mereka pakai magic supaya kita tuh kayak lulu gitu sama mereka bisa dalam penguasaan mereka bisa dikendalikan oleh mereka jadi kita tuh sendiri tersesat kita gak tahu harus gimana gitu kok bisa ya saya diperlakukan seperti ini tapi kok saya diam aja gitu itu berarti ada energi negatif yang dikirimkan kepada kamu alias melalui energi magic kalau dalam diri kamu berarti dalam diri kamu itu mungkin ada aura-aura negatif yaitu mungkin kamu perlu pembersihan diri karena kamu terlalu banyak trauma 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 yang membuat kamu takut untuk maju kamu takut untuk ya kamu menjadi orang yang sempit berpikir gitu ya oke kalau kamu butuh bantuan silahkan kontek saya siapa tahu saya bisa membersihkan energi kamu memberikan kamu apa ya solusi ya pencerahan sehingga kamu lebih tahu bagaimana jalan kamu ke depannya memberikan gambaran supaya kamu tuh lebih terarah mungkin kamu ingin curhat ke teman tapi gak ada solusi kamu sudah curhat kemana-mana tapi gak ada solusi malahan kamu mendir sendiri melahan ya kamu kadang gak bisa curhat karena kamu takut dibully atau ada yang berpikir negatif atau kamu takut ya ini adalah rahasia kamu silahkan masalah si pribadi apapun bisa saya bantu ya insya Allah karena memang saya sudah melayani beribu-ribu orang disini ya dari hampir seluruh dunia ya khususnya di Asia Amerika New York Singapura Hong Kong Arab Saudi Singapura Thailand Taiwan banyak lah ya Malaysia sudah saya tangani kasus-kasus penipuan kasus-kasus magic terjebak dalam magic ditipu dimanfaatin dihianatin semuanya sudah Alhamdulillah saya bisa membantu mereka secara solusi secara motivasi ya maupun secara pembersihan energi oke semoga apa yang saya bacakan disini bisa sesuai dengan apa yang kamu alami dan jika kamu kebutuhan-bantuan silahkan jangan segan-segan jangan malu-malu ya oke pertama yang saya lihat disini ada pick of cups ya kedua ada payfulness ada apa nih ada addiction ya wow kemudian ada solitude oke yang pertama disini saya melihat sepertinya kamu akan mendapat kabar baik ya atau kamu sedang menunggu sesuatu gitu ya menunggu apa ya apa yang kamu nanti-nanti gitu tentang satu kesenangan atau kebahagiaan jika kita lihat dalam malah cinta ya kamu itu sepertinya punya pilihan seseorang yang lebih fresh lebih menyenangkan ya kamu ngerasa nyaman bahagia kamu menemukan kebahagiaan itu dengan seseorang yang sepertinya ini energinya tuh kayak lebih mudah dari kamu lah atau dia membawa energi positif yang membuat kamu merasa mudah lagi gitu kayak ada satu kesenangan yang diberikan kepada kamu kebahagiaan secara full gitu ya kepada kamu yang sebelumnya kamu tidak dapatkan dari orang-orang yang sudah pernah diri dengan kamu atau mungkin belum terlepas dari energi-energi orang-orang atau traumatik atau sesuatu yang mengekang kamu jika kamu bandingkan orang yang sedang kamu dealing atau ada di dalam pikiran kamu dan keinginan kamu ini adalah orang yang sesuai dengan keinginan dan harapan kamu karena kamu tidak bisa membohongi bahwa dengan dia kamu merasa bahagia dan itulah yang kamu inginkan yaitu bersatu dengan dia kamu berharap semesta akan menyatukan kamu dengannya tetapi ya disini ada solid apa ya addiction entah apa yang mengekangmu sesuatu dari belakang kamu telah ini ada gambaran bahwa cinta love diikat di kakimu ada sesuatu yang mengekang kamu sesuatu yang mengikat kamu ini membuat kamu tidak bisa maju untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan ini gitu entah apa kamu berada di hubungan cinta segitiga dua hubungan atau bagaimana ya kamu belum terlepas dari masa lalu kamu situasi toksik kamu beban beban kamu entahlah selain disini kamu masih berat untuk melepaskan masa lalu padahal sudah jelas bahwa yang di depan ini membuat kamu sangat merasa happy itu lagi di jujuran kamu punya addiction kayak apa sesuatu kecanduan mungkin kamu sering bermain-main dalam cinta atau kamu ini seorang playgirl atau playboy pernah menjadi seperti itu dan ternyata ketika ketemu dengan orang ini kamu merasa dia berbeda karena dia sesuai dengan harapan kamu namun kamu berada di situasi yang sulit karena kamu belum melepas masa lalu kamu belum melepas beban kamu beban yang tidak bisa kamu lepaskan sepertinya ini terjadi kepada kamu saya melihat dalam diri kamu ini seperti kamu mengalami satu situasi dimana seperti satu kata pepatah bahwa ada kebahagiaan yang tidak bisa diraih dan ada pendiritan yang tidak bisa dilepaskan gitu jadi kamu mau mengelepaskan sedangkan itu tanggung jawab kamu ya kamu mau apa ya maju kepada apa yang membuat kamu bahagia sedangkan kamu terikat dengan beban beban kamu ini ya saya lihat disini kamu membutuhkan bantuan sepertinya ya kamu membutuhkan bantuan semesta disini uluran tangan semesta ya karena seseorang menantimu seseorang benar-benar tulus padamu dia bertanya-tanya apakah kamu akan datang kamu menginginkan itu sebenarnya tapi kamu tidak bisa mengungkapkan ke dia tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada kamu apa yang kamu alami apa yang membebani kamu sehingga kamu lambat menuju ke dia ya padahal ini sudah jelas kalau saya lihat semesta mendukung kamu hanya kamu saja yang merasa berat sepertinya kamu butuh healing disini ada solitude kamu butuh healing kamu butuh waktu untuk sendiri dulu tanpa diganggu oleh apa yang membuat kamu stagnan apa yang mengikat kamu mengekang menekan mengacaukan pikiran kamu ya ketika kamu sendiri disitulah muncul inspirasi ide betunjuk jadi kesendirian itu gunakan sebaik mungkin untuk berpikir positif menyambut hal-hal positif yang masuk ide-ide positif kalau kamu ingin mengambil keputusan yang benar-benar perfect untuk kamu ke depan yang benar-benar apa ya solid untuk kamu bermanfaat untuk kamu ke depan maka yang bisa merubah hidup kamu lebih bahagia ke depan sesuai dengan kedua kartu disini yaitu pack of cups dan pack of cups berarti kamu sedang mendapatkan bantuan dari semesta atau rahmat ilahi atau apa ya sebuah apa ya pokoknya bantuan untuk sebuah kelahiran apa ya hidup baru kamu yang lebih fresh playfulness berarti tentang kebahagiaan kesenangan yang kamu cari selama ini maka kamu harus meluangkan waktu untuk menyendiri dan dalam kesendirian kamu itu tidak hanya kamu apa ya bermalas-malasan atau berpikiran kosong tetapi kamu harus menggunakan waktu kamu untuk meditasi atau ibadah ya fokus beribadah fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kemana lagi kita mencari informasi yang jel apa ya terang 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 benderang kecuali dari Tuhan ketika kita sedang buntu kita sedang sulit kita sedang berada di situasi yang penuh dengan berbagai pilihan ya kita sedang bingung itu hanya Tuhan lah yang kita cari maka gunakan waktu kamu selama kamu hilang itu ibadah sholat sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu yang beragama lain silahkan lakukan sesuai keyakinan kamu ya sesuai kepercayaan kamu memintalah kepada Tuhan berikan saya petunjuk manakah jalan yang harus saya tempuh kalau kamu orang islam kamu bisa sholat tahajud kamu bisa sholat istihara kamu bisa sholat duha atau kamu bisa sholat taubat dulu deh ya mungkin dengan sholat kamu bisa apa ya terbersihkan dari energi-energi negatif tadi kamu berhenti untuk melakukan dosa kamu minta ampun ketika energi kamu sudah positif baru kamu sholat duha dan istihara tahajud itu pasti ya nah luangkan waktu kamu untuk benar-benar fokus kepada ilahi gitu ya kepada Tuhan yang maha esa karena Tuhan sudah memperhatikan kamu saat ini Tuhan maha tau Tuhan maha adil Tuhan sudah melihat kamu memperhatikan kamu apa yang kamu butuhkan sudah ditunggunya disana tinggal kamu datang aja mengeluh ya meminta ketunjuk ya karena ini demi kebaikan kamu sendiri loh bukan untuk siapa-siapa ya mungkin kamu ragu kamu takut salah pilih kamu takut nanti dia tidak bisa menerima kamu dengan penderitaan yang beban-beban yang kamu bawa nah makanya tadi saya bilang hanya kepada Tuhan kita meminta karena Tuhan lebih tahu apakah dia ke depan akan bisa menjamin kehidupan kamu atau enggak dia bisa menerima keadaan kamu bisa menopang kamu atau enggak makanya tanyalah kepada Tuhan kamu akan mendapatkan melalui bisikan-bisikan hati bisikan-bisikan apa ya melalui inspirasi intuisi ya gitu ya jadi saya tahu kamu saat ini sedang berat melangkah karena berbagai beban yang kamu pikul ya ada yang mengekang kamu atau kamu memang dalam keadaan rumit ya kamu berhak menentukan pilihan untuk kebahagiaan kamu diri kamu adalah hak kamu sepenuhnya yang penting dalam hidup ini kita tidak merupakan kewajiban kita ya maka alam semesta pun akan bersikap apa ya memberikan keadilan kepada kita Tuhan secara langsung akan apa ya memerintahkan alam semesta untuk memberikan energi-energi yang support kita supaya kita berada di takdir kita yang sebenarnya gitu takdir itu jangan sembarang memfonis takdir karena itu rahasia ilahi ya nasib yang kita bisa bisa merubah adalah kita bisa menjudge nasib kita itu bagaimana tergantung dari perbuatan kita gitu maksudnya kita bisa berkata bahwa nasib gue tuh gini ya karena kamu yang kamu jalani sesuai dengan perbuatanmu nah kira-kira nasibku kenapa gak berubah gitu ya akan berubah pastinya akan berubah karena Allah tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang ma'esah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dialah yang berancak dari sana untuk berubah oke tapi kabar penting yang saya lihat disini apabila kamu benar-benar fokus ya bisa kamu bingung gak tahu lagi harus berbuat apa kamu ketakutan kamu khawatir mau maju atau mau tetap di tempat mau tetap di tempat kamu berat kamu gak dapatkan kebahagiaan mau maju disana adalah kebahagiaan yang kamu cari tapi kamu terikat melepaskan tali itu ya dengan cara healing dengan cara meminta jawaban langsung dari ilahi karena hanya Allah lah yang akan bisa memutuskan ikatan kesulitan dari diri kamu itu kerumitan keberatan beban ya hanya disana hanya Allah ya jadi kalau yang saya lihat dari kartu-kartu ini pick of cups adalah ya ada tawaran semesta ada sebuah hadiah yang akan diberikan oleh semesta untuk kamu yaitu berupa kebahagiaan yang mana kebahagiaan yang kamu dapatkan jika ini di dominan dalam hal cinta maka orang yang akan mendampingi kamu ini orang yang memberikan kebahagiaan kamu ini akan men-support rejeki kamu aura positif kamu menarik hal-hal positif datang ke dalam hidup kamu jadi yang tadinya hidupnya kamu mandak rejeki kamu pun kayak apa ya ada tapi gak maju kamu berusaha sekuat tenaga mungkin untuk mendapatkan kesuksesan kemajuan perubahan tapi gak maju-maju nah setelah kamu bertemu dengan orang ini orangnya sangat karena kamu bahagia ya kamu tidak tertekan maka ya kamu mudah banget untuk menjemput kebahagiaan apa ya kesuksesan yang kamu cari selama ini karena energi dia sangat positif dan mendukung kamu gitu mungkin orang ini ya saya lihat dia lebih fresh ya energi positif dia wawasan dia apa ya kayak dia punya cahaya di dalam diri atau memang dia punya kualitas di atas rata-rata jadi kayak bisa lah membuat kamu itu membilas hidup kamu yang kotor tadi untuk menjadi apa ya lebih bersih lebih enteng lebih ringan jadi ya rejeki yang kamu cari pun akan lebih gampang datang ya karena alam semesta membuka pintu seluas-luasnya untuk memberikan apa yang sudah dijanjikan yang sudah disediakan untuk kamu begitu kasihan kasihan dari kamu dulu ya jika kamu merasa terpaksa menjalani satu hubungan yang hanya membuat kamu terkekang maka kamu perlu mengasihani dari kamu kenapa kamu diam kenapa tidak minta bantuan ilahi kenapa kamu merusak diri kamu kamu mungkin mengadakan pelarian-pelarian lain tetapi justru membuat kamu semakin apa ya tersandung dengan hal-hal yang merusak diri kamu sendiri tidak merubah hidup kamu tidak merubah nasib kamu malah membuat kamu semakin terkekang gitu tetapi ketika kamu bertemu dengan orang yang sudah tepat jangan lepaskan atau kamu akan kehilangan kebahagiaan yang kamu cari itu selamanya walaupun rezeki itu walaupun kesuksesan atau kebahagiaan yang sudah ditetapkan Allah itu sudah ada tetapi kalau kita sendiri yang tidak bergerak ke sana maka kita akan tetap diam di tempat tidak ada perubahan dan kita akan kehilangan apa yang sebenarnya kita punya yang sudah disediakan oleh semesta jadi jalan kamu ada di tangan kamu sendiri bagaimana cara mencarinya maka bukan dengan cara yang negatif harus dengan cara yang positif jangan keluar dari jalur jalur ilahi karena dia lah sang pencipta dia lah yang memiliki kuasa ya gitu jadi saya lihat di bulan Februari ini insya Allah ya saya turut berdoa semoga kamu lepas dari kekangan-kekangan kamu untuk menjemput kebahagiaan kamu karena ini sudah diberikan oleh semesta seperti ini kalau pick of cup itu adalah kelahiran nanti sebuah kelahiran pernikahan pertunangan ada disini semua atau kelahiran kehamilan kelahiran ya dan playfulness adalah kesenangan adalah kebahagiaan ya tergantung actionnya kamu tergantung upaya kamu oke jika kamu mendapatkan sebuah petunjuk intuisi bahwa kamu harus gini kamu harus gini hal-hal yang yang menunjukkan jalan kamu untuk menuju kepada kesuksesan kebahagiaan jangan diabaikan itu sulit loh kamu dapatin jadi jangan diabaikan ya hal-hal yang memberikan kamu petunjuk ya ada inspirasi pesan-pesan semesta melalui intuisi itu sulit kita dapatkan jadi kalau sudah didapati jangan diabaikan harus dikerjakan harus dilakukan dilaksanakan dipergunakan dimanfaatkan supaya kamu berubah supaya kamu dapetin apa yang kamu mau disini pick of cup sudah menjelaskan jelas-jelas bahwa ada kelahiran ada pertunangan ada ke apa ya seperti kelimpahan gitu jadi kalau kamu bertanya tentang kapan saya sukses ya tergantung berakan kamu jika kamu sudah mendapatkan petunjuk positif itu maka lakukan sesuatu sesuai petunjuk itu kalau kamu tanya tentang rezeki ini sudah pasti sudah ada rezeki yang ditawarkan oleh semesta untuk kamu sudah menunggu kamu di depan sana insyaallah kamu akan mendapatkan itu oke di bulan 2 tepatnya bulan Februari maka kamu akan mendapatkan support jika kamu ingin bertunangan atau pernikahan ini ada support semesta melalui rezeki yang akan kamu dapatkan untuk men-support menyokong kamu untuk mempersiapkan pernikahan pertunangan atau kelahiran menanti kelahiran atau mungkin kamu sedang ingin menunggu hasil dari kerja keras kamu ini akan kamu dapatkan ya atau jika kamu ingin membangun bisnis ini akan sudah sudah diberkahi gitu ya dimudahkan semuanya ada berkah dari semesta jadi apapun yang menjadi planning kamu angan-angan yang kamu nantikan itu sudah disokong oleh semesta jadi ayolah bergerak ya situasi yang paling membuka jalan kita adalah ketika kita bersujud kepadanya ketika kita meminta kepadanya yaitu kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang maha melihat dan maha kuasa atas apapun yang kita inginkan ya semoga ini cukup membantu kamu semoga ini bermanfaat jika kalian ingin dibantu secara energi pembersihan energi negatif itu memutus ke mata rantai kekangan-kekangan negatif itu beban-beban itu ya silahkan konsultasi dengan saya atau mungkin kamu mungkin minta dibantu untuk pembersihan energi negatif ya buka aura silahkan konteks saya semoga saya bisa membantukan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh